Rakyat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dalam rakyat pengeluman dan penyelamatkan satu pimpinan DPRD masa jembatan tahun 2024-2029. Breaking News, Sulianto Pateda jadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024 hingga 2029. Sulianto Pateda resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024 hingga 2029. Penetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pengumuman dan penetapan usulan pimpinan DRPD Provinsi Gorontalo pada Selasa, 15 Oktober 2024. Ketua Sementara DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Yusuf, bertindak sebagai pimpinan sidang. Pada kesempatan itu Sudarman Samad, Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Gorontalo, membacakan surat dari DPP Gerindra atas pengusulan nama pimpinan. Gerindra memberikan amanah jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi kepada Sulianto Pateda. Jata sebagai Wakil Ketua DPRD diperoleh Gerindra Pasca mengantongi enam kursi pada pilek Februari lalu. Pada sidang sebelumnya, baru ada tiga nama usulan pimpinan dari fraksi Golkar, PDI Perjuangan, dan Nasdem. Kita sekarang, pimpinan DRPD, sudah empat. Surat keputusan dan berita acaranya akan segera kami sampaikan ke Kemendagri. Iujar Ridwan Monoarva, pimpinan sementara DPRD Provinsi Gorontalo yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024 hingga 2029 dari Partai Nasdem. Untuk proses pelantikan, Ridwan berharap akan segera dilaksanakan pasca adanya surat dari Kemendagri. Semoga bisa bersamaan dengan pimpinan definitif. Pimpinan definitif ini penting sekali untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya, i Pungkasnya. Pada sidang paripurna sebelumnya, fraksi Gerindra belum mengusulkan nama Wakil Ketua. Belakangan terungkap bahwa DPP Gerindra tengah disibukkan dengan sejumlah kegiatan. Salah satunya adalah persiapan pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!